Ada sosok nama FS dan juga MI yang disebut katanya menjadi dalang dari drama ini gitu Kayak ibaratnya ada yang ngesponsorin Laura lah pas selama di London untuk ngebangkang sama emaknya Hola netizen yang tercinta Marisa Ica akhirnya angkat bicara terkait tuduhan yang menyebut dirinya sebagai dalang dibalik konflik antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya Laura Mezani Marisa Ica secara tegas membantah segala tuduhan tersebut bahkan sudah memberikan klarifikasi melalui media sosialnya Marisa Ica juga menunjukkan bukti tidak terlibat dengan kasus ini Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Laura maupun Fadel bahkan tidak pernah ada komunikasi sama sekali Marisa Ica mengaku bingung kenapa namanya ikut dikaitkan dengan permasalahan antara Nikita Mirzani dan anaknya Selama ini dia mengaku tidak pernah berkomentar apapun terkait kehidupan pribadi Nikita Mirzani Marisa Ica yang dulu dikenal dekat dengan keluarga besar Fuji juga mengungkapkan kekecewaannya Atas pandangan banyak netizen yang budiman yang terus mengiring opini negatif terhadap dirinya Sebelumnya nama Fitri Salguteru juga sempat diseret sebagai pihak yang terlibat dalam konflik Nikita Mirzani dan anaknya Namun Fitri Salguteru dengan cepat membantah hal itu setelah netizen yang berbakti mempertanyakan keterlibatannya di media sosial Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Emang ngeri-ngeri sedap nih kalau berusaha sama Nik Mir atau Yolo Ina Jadi mereka itu ibarat kata detektif Jadi Nikita itu ketua detektifnya Yolo Ina itu wakilnya Sepertinya Nikita Mirzani dan Yolo Ina ini Semua aib-aib yang ada di Konoha ini mereka semua tahu Ngeri-ngeri sedap bos Disini saya mau ceritakan saya salut kepada Yolo Ina Karena dia membela kebenaran Mengatakan kebenaran Tidak takut dengan siapapun Pokoknya yang bagi dia itu benar Dia lawan Dia sikat Nah best Dan dalam kasus Laura ini Yolo Ina menempatkan posisi dia Dia mendukung si Laura mencari keadilan bagi dirinya Dan siapa saja atau orang-orang yang ada sangkut pautnya Dengan kejadian ini Yang ikut-ikutan merusak Laura Si Yolo Ina membantu Nikita Mirzani berada di garda terdepan Tokoknya best buat kakak Yolo Ina Sukses terus Gas terus mulutnya Kita balik lagi ke kasusnya Loli ataupun Laura ya Sekarang kita panggil dia Laura Dan juga Fadel nih Dan ada plot twistnya ternyata gitu Ya kan Semenjak Fadel kemarin gak datang di pemanggilan pertama nih ya kan Dan udah dapet statement dari kak Yolo KNM Dari live-live mereka gitu ya Pak Nikita gitu Dan Lainnya gitu Yang mendukung bahwa Fadel ini memang harus Dapet hukumannya setimpa sesuai tuntutan ke lapor gitu ya Pokoknya kalau kalian nih belum tau beritanya Kita gak bakal nyamu juga sama nih obrol Nah ya oke Jadi dari awal itu Gue bilang ada plot twistnya Iya kenapa Karena gak tau belakang ini kenapa jadi Ada sosok nama FS dan juga MI yang disebut Katanya menjadi dalang dari drama ini gitu Kayak ibaratnya ada yang ngesponsorin Laura lah Pasti selama di London untuk ngebangkang sama emaknya Dan juga ada yang ngedukung kelakuannya Fadel gitu Kan loh twist banget ya Kayak ih sumpah deh ini tuh udah kayak di Netflix tau gak Nah terus kan gue kemarin sempet nonton tuh ya live-nya kak Yolo Tentang menyinggup bahwa ada satu sosok yang sempet deket banget nih sama kak Nikita Tapi ternyata dia tuh kayak jadi dalangnya gitu Nah tiba-tiba ada yang hubungin dokter Oki Merasa tersinggung untuk meminta kak Yolo tuh nge-tagdown videonya Pasti kan udah tau kan Siapa yang gue masuk cuma gue gak mau sebut nama Ntar gue salta gitu Terus kemarin juga ada kan wawancara dari status story dari MI Atau ICA Nah itu pokoknya Oh gak ngerti kenapa jadi terkait sama sosok dua orang ini gitu Apakah ada plot twist? Terus belum lagi gue ngeliat live kak Nikita Mirzani yang gak lama dari itu ya Berstatement bahwa dia tuh sudah berbaikan dengan kak Sandy Yang dimana kita tau kak Niki tuh kemarin sempet berseterulah sama kak Sandy Dan dia juga menyebut bahwa ada dalang yang ngemporin biar mereka ribut bos Sumpah kalau memang plot twist ini bener ya Sumpah kalau memang plot twist ini bener ya dua sosok ini bener adanya gitu ya Gue gak ngerti lagi sih kayak Sumpah ini kayak Netflix banget Anjai kayak drakor tau gak lu Gue pikir di Hollywood dong ada PD Jangan-jangan di Indonesia ada Mama Didi Ya pokoknya begitu lah ya guys Semoga kasus Laura, Fadel, Kak Nikita Mirzani Untuk semuanya nih ya Berjalan dengan lancar, aman dan berakhir happy ending gitu ya Jadi ya udah ya udah ya kita tetap Pantau, pantau, pantau Udah ya udah ya Kim Hout Kim HWT ya Kim Hout Saya gak tau ya cara bacanya Mohon dimaafkan kalau salah ya guys ya Kim Nah Mas Kim ini Ya akhirnya Dia bingung Kenapa sih si Loli tuh berani banget sih sama emaknya Katanya Kalau gue Walaupun gue jahat Ya gue itu Gak mungkin nih sampai seberani itu sama ibu gue Nah Katanya dia Kecuali kalau misalnya ada bisikan-bisikan Saiton Ya kan guys Nah Akhirnya dia datang ke rumahnya Mbak Ria Puspita Mantan Dukun Santet guys Yang sekarang Kayaknya Apa Kelebihan dia itu dipakai untuk mengobati banyak orang Dan dia akhirnya datang nanya-nanya guys Ya Dan dikatakan disitu Loli bener-bener didukunin Dipele sama oleh Kang Kang Semir Ingat ya guys Ciri-ciri orang tukang pelet Ingat 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 Satu Suka Suka Ngatur Kedua Sok Kegantengan Jadinya tuh Apa namanya Tebar-tebar persona Yang ketiga Itu penjina Jadi gak heran Jadi gak heran kalau si Kang Semir kan Infonya dia menggoda istri polisi Menggoda Gisel Ya nge-DM Mayang Siapa aja yang bisa ditembus dia Ya gak heran Gak heran Apa namanya itu bawaan setannya Bawaan kutukannya ya guys ya Yang berikutnya guys Biasanya Perempuannya itu disuruh foto-foto bugil Makanya Tadi saya dengar berita juga ya Bahwa Loli tuh sudah ada video bugilnya Yang dijual guys Dijual Karena Bawaan orang-orang pelet itu adalah Ingin morotin guys Ingin morotin kan Untuk biayai rumahnya Untuk membiayai angsuran Pembangunan rumahnya Ingat ya guys Ya dan Itu dari keluarga Keluarga yang percaya Hal-hal Begitulah Jadi malah Kayaknya gimana ya Didorong untuk seperti itu guys Ya guys Ya Merasa kecakepan Ya itulah Ya seperti itulah guys ya Ingat Benzinah Ya Suka berselingkuh kan Si Loli kan diselingkuh Terus digebukin lagi guys ya Itu bawaan Apa Ilmu peletnya Ingat ya guys Ingat ini Ini Iramanya dipelajarin Kalau kata dosen saya Iramanya pelajarin Oh Pelet Gitu Ingat ya guys Dan Untungnya Ada dokter Oki Yang Kesian Ngeliat Pertengkaran ibu dan anak ini Dan Itulah Kalau orang baik guys Ada aja Ketemu sama orang-orang Yang tergerak hatinya Untuk menolong Walaupun Udah banyak Orang-orang Memmentari Bahwa Loli itu Loli itu Durhaka Terus Saling Apa Kopipasta Dari ibunya Ini karma Dari ibunya Tapi ingat Niki itu termasuk Baik untuk nolong Orang Jadi Pasti ada yang tolong Jadi ingat ya guys Kalau kamu menolong Orang Di saat kamu butuh Pasti kamu ada Pertolongan Walaupun udah Banyak orang Ingin menjatuhkan Kamu Ingat ya guys Ingat Itu yang bisa kita simak Ya Jadi ingat ya guys Satu Pelet Pelet itu Ciri-ciri Laki-lakinya Itu Seneng-seneng Kayak Sosok-sosok Gaya Pede Gitu ya Pede Gitu ya Terus Kedua Suka ngatur Suka morotin Melakukan kekerasan Ya guys Ya kan Sampai Dia dipukulin Kan si Loli Melakukan kekerasan Bukan lewat Perkataan saja Tapi lewat fisik juga Terus ada Ada Apa sih Rojinah Ya guys Ya Apa dia tuh Permintaan seksnya Yang aneh-aneh Kayak Maaf ya Kayak hewan Dan Apa namanya Lagi banyak lagi ya guys Ya itu Tolong dipelajari guys Kalau ada laki-laki Seperti itu Seperti Wattopena Melinda Ya kan Itu Pasti mereka Gak mau pisah Gak mau pisah Dengan Cewek yang bisa Menghasilkan uangnya Hahaha Lihat ya Lihat Jadi kalian tuh Jangan nanti Oh jangan Itu Malat Perhatikan Kalau misalnya Sama Nah itu Nah yang bedanya itu Guys Kalau mungkin ya Bedanya Kalau Apa namanya Bawaannya ya Kalau misalnya Apa namanya Buluh perindu itu Selalu Pengen pergi Pengen-pingen cerai Nah Ada lagi Terus buluh perindu itu Sistemnya itu Guys Suka Makannya Banyak Karena Itu Ditunggangi oleh Setannya Gede Jin Jin Kalau Kalau saya bilang sih Genderuo Ya kan Kalau genderuo kan 4 sampai 5 meter Ya Tingginya Nah Seperti itu ya Jadi Jadi Ingat Cara mengatasinya Jangan ditinggalin Ya kan Untung aja Apa namanya Nikmir Dengar Apa namanya Nasihat dokter Oki Ya kan Cinta palsu harus dilawan Dengan cinta asli Datengin Apalagi yang namanya Ikatan darah Ya itu Ya kan Terus Ada juga netizen Yang bilang Gue juga Semua netizen Yang berkomentar Di youtubenya Si Kimahot ini Bilang Gue juga gak nyangka Si Ini anak Kok bisa jadi Apa Loli kundang Gitu Di atas malim kundang Gitu Terus Bisa teriak-teriak Menjelekan ibunya Ya kan Karena berada di tekanan Dan berada di bawah Apa Pengaruh Mantra Mantranya Dan ada juga Netizen yang bilang Di rukiah tuh Loli Bukan cuma Loli saja Di rukiah Si Nick Mir juga Siapa tau Dia udah kena pengaruh Jadi mereka Baku hantam Biasanya Orang-orang yang Kena-kena pelet Gitu guys Jadi Atau ilmu mantra Begitu Gak malu Berseteru Di publik Gak malu Gak malu Berseteru Di publik Jadi tontonan Malu mereka Tapi kayaknya Gak bisa Menghentikan Karena apa Dibawa pengaruh Roh-roh jahat Jadi intinya Kalau ada apa-apa Datanglah Ke ahli-ahli Spiritual Tapi orang Kristen Jangan kedukun Harus tanya Ke Tuhan Dan pendeta Pendeta mana Karena banyak pendeta juga Sekarang untuk memakai Kuasa kegelapan Hati-hati Hati-hati ya Saya lihat Ada penginjil Ya Gitu Memakai Roh-roh penaklok Untuk pelet Supaya dia Apa namanya Pede Saat Menginjil Atau Apa namanya Berkotba Ya guys Cari panggung Supaya bisa diterima Dan dapat Apa namanya Dapat Salam tempel Atau Salam kasih Ya Seperti itulah Itu saja dari saya Ingat ya guys Ingat kata saya Ingat kata saya Kalau iramanya Sama Sama Tifa Dengan Ferry Irawan Anda pastikan Itu adalah Pelet Kim gimana Awalnya Kim Basinger ya Atau yang bersama Edward Akbar Pelajari guys Ya Pelajari Kalau sama Pelet itu Ya Apalagi kalau misalnya Dia bercinta aja Tuh Pengeseks itu Arah-arahnya Kayak 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 hewan Nah itu Kayak begitu ya guys Ya Perempuan dijadiin Seperti katanya Fenamlinda Jadi budak seks Ya Dia tuh kayak Bangga Bisa Terus perempuannya Tidak boleh memakai Apa Make up Gitu kan Ingat ada tuh Sarangatis yang lagi Mau cerai Istrinya dilarang Untuk berdandan Rata-rata Seperti itu guys Wah Kayak gimana Gitu Pasangannya Harus sopan santun Harus menurut agama Padahal Dia O Gitu ya guys Pelajari Ya Kalau udah ada kemiripan Fix Dia Pelet Salam